Bantuan dari Pak Heru Surabaya 1 juta, Bapak Acun dari Jawai 1 juta. Kemarin saya dapat info dari Ibu RT, katanya ada warganya itu habis operasi mata. Jadi, udah berapa hari Pak operasi? Dua minggu hari ini, Ibu. Dua minggu, matanya kenapa dioperasi? Awalnya kena binatang dulu. Lalu? Nampak dibiarkan, jadi nggak nampak lagi sebelah. Oh, jadi sekarang sudah dioperasi, sudah dibuka, bisa nampak? Sudah, sudah bisa nampak, tapi dilihat orang kayak kemar gitu. Oh, belum. Kok nggak pakai kacamata yang hitam yang habis operasi? Lalu, Anok, ini kena dua minggu, nggak bisa katanya. Perbannya sudah buka berapa hari? Sudah, satu minggu. Oh, jadi menurut dokter itu harus istirahat berapa lama baru bisa aktivitas? Kalau dari dokter sih, yang Anoknya satu bulan lebih. Oh gitu, dulu kerja apa, Bapak? Sawah, kadang-kadang kejangung. Oh, petani ya. Anak berapa? Tiga. Anak tiga, udah besar? Yang masih SMA, yang masih SMA. Oh, semua masih sekolah. Paling kecil? Seumur enam tahun lebih, yang sempuan. Oh, enam tahun lebih. Nah, karena itu beberapa hari yang lalu kan Ibu Mariana kasih tahu saya bahwa warganya sehabis operasi itu nggak bisa kerja untuk menafkahi anak istri ya. Jadi, di masa-masa istirahatnya untuk penyembuhan mata, dia meminta saya untuk menyalurkan bantuan supaya Bapak bisa lebih tenang istirahatnya, lebih dapat lah. Jadi, nggak mikir, aduh, aku harus masa kerja nih, belum sembuh untuk nafkahi keluarga kan. Jadi, kesempatan ini, saya sudah datang melihat kondisi Bapak sendiri. Memang kalau habis operasi mata harus dijaga. Ya, jangan keluar tenaga berat. Ya kan, istirahat total dulu lah. Nanti kalau dokter bilang sudah boleh kerja pun harus coba-coba dulu. Jangan langsung kerja berat ya. Apalagi kerjanya di sawah ya. Kerja di sawah, kerja di kebun, kan nanti terpapas di dalam matahari, angkut-angkut berat kan, nanti nggak bisa sembuh. Jadi, untuk meringankan beban Bapak selama tidak bisa bekerja nih, sebagai tulang punggung keluarga, Ibu juga ikut kerja di sawah juga. Juga nanam ya. Sekarang sudah tanam, sudah ada yang bisa dipanen? Belum panen. Belum panen ya. Nanti kalau sudah sembuh baru panen Pak ya. Oke, nah ini saya mengantarkan bantuan dari Pak Heru Surabaya 1 juta, Bapak Acun dari Jawai 1 juta, total 2 juta, untuk Bapak Pegangan untuk membiayai anak-anak ya, apalagi tiga-tiganya masih sekolah ya. Selama istirahat ini bisa lebih tenang Pak, diterima Pak. Terima Pak. Pada Ibu Susiwo sama donaturnya lah, doakan semoga sukses lah. Ya, saya juga doakan semoga hasil operasi mata Bapak akan bagus, segera pulih, dan bisa beraktifitas kembali Pak ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Oke, ya kalau enggak kami lanjut lagi yang lain ya. Oke. Oke. Terima kasih lah bantuannya, dengan suami saya yang matanya lagi habis operasi. Terima kasih juga buat Ibu Susiwo yang sudah menyempatkan diri, mau datang ke sini, menjengukkan suami saya. Iya. Semoga susis selalu. Amin. Lancar kecinya. Amin. Jangan datang ke sini mau menjenguk suami saya. Iya, memang keses. Semoga lekas sembuh Pak. Ya, kami izin, pamit dulu ya. Kita doakan semoga bisa cepat bekerja kembali. Panam, panen yang banyak. Amin, pamit. Oke. Makasih ya, semoga. Ya, pamit Pak. Jadi semoga lematannya bisa lihat dengan jelas ya. Oke, yuk.